Musyawarah Daerah Ketiga Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Bandung yang dilaksanakan pada hari Kamis 29 Oktober 2020 di Balai Musyawarah Rumah Makan Riung Penyawangan Cangkuang Banjaran Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Musyawarah ini dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan 3M. Dihadiri oleh 31 Ketua Asosiasi Kecamatan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hadir dari Komisi Afraksi PKB Acep Ana, Sekretaris Dinas DPMD Dr. Andes Arya Wiwaha, serta jajarannya, juga para peninjau dan undangan lainnya. Sementara sidang paripurna yang dipimpin oleh Zulfian membacakan tatib musdalu pendaftaran calon ketua asosiasi BPD 2020-2026. Penetapan calon dan pengundian nomor urut calon, penyampaian visi misi kandidat, pemungutan suara dan perhitungan suara, juga penetapan ketua terpilih. Dan muncullah dua kandidat calon dengan nomor urut satu, Saudara Bintang, Ketua Asosiasi Kecamatan Nagrig, dan nomor urut dua, Firman Syah Lesmana, Ketua Asosiasi Kecamatan Katapang. Mungkin karena keikhlasan saya saat itu mengucapkan selamat, 15 keberhenti Pak, berhitungannya, sampai saya 16, 15. Kemudian kembalikan Fendi yang bertarik mengucapkan selamat kepada saya. Tapi apa substansi nilai yang ada, yang mudah-mudahan nanti, mesti sekarang juga akan seperti itu. Kita mengucapkan selamat bukan tidak punya nilai, artinya nilai itu adalah nilai kebersamaan kita di BPD. Apapun yang terjadi, kita tetap berhitung. Dan dinamika yang berjalan, masukkan aspirasi sesuai yang diamanahkan tadi lewat sebuah surat pernyataan kepada saya. Akhirnya, dengan ritu Allah, walaupun dopa semua mendesak, anggar wajibnya dengan ritu Allah, akhirnya dia alam eka terserah di desa saya. Kenapa saya ambil desa-eserah pada waktu itu, saya sudah sampaikan. Saya datang ke Pakadis, Pakadis, maaf karena situasi COVID, kami tidak bisa menjadikan deman. Akhirnya disana, saya apresiasi yang diudari nanggeng data, yang jauh dari pengkasa lidahnya. Terinfirasi, merasa wangka dari diri itu. Sementara pemungutan suara dilaksanakan dengan cara voting tertutup, dan Firman Syah Lesmana SIP menang telak dengan perolehan 25 suara, sedangkan bintang memperoleh 6 suara. Maka pimpinan sidang menetapkan Firman Syah Lesmana SIP sebagai Ketua Abdenas Kabupaten Bandung periode 2020-2026. Rumah Besar, para Ketua BP Desa Kabupaten Bandung, Ketua BP Desa itu ada 270 desa, ada 31 pecapatan, itu potensi yang luar biasa. Tentu, tadi, dari sisi internal adalah kita bagaimana kelembagaan kita ini ada harmonisasi yang lebih baik. Yang kedua adalah eksternal, konsolidasi eksternal. Apa itu artinya konsolidasi eksternal? Konsolidasi eksternal adalah tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa asosiasi BPD sebagai rumah besar, kawan-kawan BPD, seluruh Bantu, itu bisa menjadi posisi tawar yang luar biasa. Untuk bagaimana kita melahirkan gagasan-gagasan, melahirkan program-program yang pernah gilirannya adalah aktualisasinya yang kita bisa melaksanakan agenda-agenda yang kita sepakatnya bersama. Dari dua konsolidasi internal dan eksternal tadi, bisa kami breakdown kepada beberapa konsep yang paling utama adalah pemberdayaan. Kita tahu, dari 270 desa, ada yang desanya itu 9 amutan BPD, ada yang 7 amutan BPD, kalau dirata-rata kan itu lebih dari 500 BPD. Ini yang menjadi persoalan hari ini adalah konteks pemberdayaan. Ada banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang memang eksis di Lemburna, tapi tidak berdayaan dari sisi ekonomi. Ini menjadi persoalan. akan tetapi, masalah itu bisa kita carikan solusi dengan konteks pemberdayaan. Demikian kontributor Berita Seri TV Ceceng Rahman mengabarkan.